Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel mas Rashid Jadi hari ini kita akan membahas Bagaimana cara install wordpress Di localhost Ataupun beberapa orang itu mencari Dengan kata kunci Cara install wordpress di exam Nah ini adalah contoh Wordpress yang saya Sudah install di localhost Yang sudah berhasil Jadi Untuk mempraktekkan Menginstall wordpress di localhost Hal yang pertama Pastikan kalian sudah Menjalankan ataupun Merunningkan apache dan mysql Pada komputer Ataupun laptop kalian Bagi yang belum Terinstall exam Di komputer Ataupun laptop kalian Silahkan kalian Tonton terlebih dahulu Video cara download Aplikasi exam Dan cara install examnya Bahkan Dilengkapi dengan Panduan Cara menjalankan examnya Untuk pertama kali Untuk yang gak pernah Menggunakan exam Jadi ini dikumpas tutas Yang kedua Setelah kalian sudah Merunning Ataupun menjalankan dari Exam ini Apache dan mysql nya Kalian juga harus Mempunyai File Dari CMS wordpress Yang bisa kalian Dapatkan di Id.wordpress.org Slash download Yang bisa kalian Langsung klik link Downloadnya Di deskripsi Disini saya sudah Selesai mendownload WordPressnya CMS wordpress Lalu Langkah selanjutnya Yaitu Kita mengekstrak CMS wordpressnya Wordpress saya CMS wordpress saya Yang ini Saya simpan di Compress ini Langkah pertama Ekstrak terlebih dahulu Gunakan winrar Ataupun 7zip Disini saya pilih Ekstrak her Lalu selanjutnya Ini Folder wordpress ini Rename Sesuai Nama Website Yang kalian inginkan Contoh Disini Yang sudah jadi Saya Blok mas Rashid ini Kita Coba Rename Menjadi Yt Mas Rashid Untuk Ininya Rename Syarat Merubah Nama Dari folder ini Tidak boleh Menggunakan Spasi Tapi menggunakan Tanda hubung Seperti Tanda kurang Ataupun Dan lain-lain Itu bisa Selanjutnya Kita Cut Folder Yt Mas Rashid ini Ke Exam Ini Silahkan Kalian Sesuaikan Dengan Direktory Yang kalian Gunakan Mau Di C Atau D Atau F Buka Exam Buka Folder Exam Lalu Disini Cari Ht Docs Ini Pilih Lalu Paste Disini Tunggu Prosesnya Oke Sekarang Sudah Sertai Meng Copy Paste Disini Disini Sudah Ada Yt Mas Rasid Sebelumnya Sudah Ada Blog Mas Rasid Langkah Selanjutnya Buka Web Browser Kalian Lalu Ketikkan Disini Local Host Local Host Slash Nama Nama Folder Wordpress Yang Kalian Tadi Bikin Yt Mas Rasid Untuk Saya Tadi Ya Nah Tampilannya Akan Seperti Ini Untuk Pertama Kali Akses Local Host Mas Rasid Akan Direkt Ke Halaman Setup Config Ingat Ya Ini Dalam Kondisi Running Apache Dengan MySQL Kalau Tidak Running Pasti Halamannya Tidak Bisa Di Akses Nah Seperti Ini Maka Mesti Di Start Terlebih Dahulu Sekarang Klik IO Sini Terdapat Nama Basis Data Nama Pengguna Sandi Host Basis Data Prefect Tabel Untuk Basis Data Kita Sesuaikan Dengan Nama Database Untuk Nama Pengguna Itu Root Sedangkan Sandinya Kita Exam Itu Nama Pengguna Root Dan Sandinya Kosong Host Basis Data Local Host Prefect Tabel WP Ini Tidak Perlu Dirubah Nah Yang Jadi Fokus Kita Adalah Nama Basis Data Jadi Kita Diharus Untuk Membuat Nama Database Jadi Buka Local Host PHP My Admin Seperti Ini Lalu Tekan Enter Lalu Klik Di Basis Data Ini Basis Data Lalu Disini Silahkan Beri Nama Database Kalian Atau Basis Data Tanpa Menggunakan Spasi Sebagai Contoh Ini Saya Bikin Contoh WordPress WordPress 2 Ya Contoh WordPress 2 Lalu Klik Buat Nah Sekarang Sudah Berhasil Membuat Database Dengan Nama Contoh WordPress 2 Sebelumnya Untuk Block Mas Rasid Yang Ini Saya Menggunakan Database Contoh 1 Lalu Ketikan Nama Database Kalian Disini Yaitu Sesuai Yang Sudah Kalian Buat Tadi Disini Saya Hapus Yang Secara Depol WordPress Jadi Nama Basis Datanya Atau Database Contoh WordPress 2 Sesuai Dengan Yang Ada Di PHP My Admin Contoh WordPress 2 Lalu Nama Pengguna Default Root Sandi Kosong Karena Secara Default Ini Memang Root Dengan Kosong Kalau Sudah Di Costum Ini Disesuaikan Saja Ini Tetap Biarkan Saja Seperti Ini Lalu Klik Kirim Nah Disini Kita Sudah Berhasil Melakukan Instalasi WordPress Database Berhasil Terhubung Lalu Jalankan Pemasangan Nah Disini Judul Situs Judul Situs Ini Seperti Yang Ini Disini Block Mas Rasit Judul Situs Ini Kita Yt Mas Rasit Disesuaikan Nama Pengguna Itu Username Yang Digunakan Untuk Login Disini Yt Mas Rasit Saya Lalu Untuk Password Kita Saya Bikin Agak Mudah Aja Mas Rasit 21 21 Dollar Lalu Untuk Email Bisa Karena Ini Offline Localhost Bisa Kalian Isi Asal Asal Aja Ketampakan Di Mesin Pencari Sebenarnya Ini Di Localhost Tidak Pengaruh Dicentang Atau Tidak Karena Tidak Terindex Oleh Google Namun Ketika Kalian Melakukan Instalasi Langsung Dionline Kan Sebaiknya Ini Tidak Dicentang Karena Dengan Mencentang Ini Website Kalian Yang Menggunakan CMS WordPress Tidak Akan Terbaca Oleh Google Lalu Klik Install WordPress Ya Klik Simpan Sekarang Kita Sudah Berhasil Membuat WordPress Kita Klik Log Maksud Nah Halaman Untuk Login Halaman Untuk Login Dashboard WordPress Yaitu Localhost Ytmasrasit Wp Tanda kurang Login Datby HP Ataupun Kalian Dengan Mudah Menggunakan Jadi Wp Wp Kurang Admin Seperti ini Juga Bisa Nah Disini Kalian Masukkan Nama Pengguna Username Kalian Ataupun Alam Animate Dan Password Lalu Klik Log Masuk Nah Sekarang Kita Sudah Ada Di Halaman Dashboard Disini Kita Bisa Menambah Template Ataupun Tema Plagin Pengatur Tampilan Dan Kita Bisa Lihat Situs Kita Seperti Apa Ini Situs Yang Sudah Berhasil Kita Buat Di Local House Menggunakan CMS WordPress Kita Coba Tema Yang Tersedia Apa Saja Kita Coba Disini Aktifkan Tema Yang Lainnya Apakah Berubah Yang Sini Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Menginstall WordPress Di Local House Semoga Bermanfaat Panduan Cara Menginstall WordPress Di Exam Sampai Jumpa Di Pembahasan Lainnya Kalau Ada Yang Kurang Jelas Dengan Pembahasan Kali Ini Silahkan Tinggalkan Komentar Kita Diskusi Bersama Karena Saya Juga Masih Baru Belajar Kita Cari Solusinya Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Kato